Pancasila, ideologi bangsa Indonesia, tercermin dari setiap silanya. Bahkan untuk menjaganya, sampai dibuat oleh Presiden Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sebelumnya, tahun 2017, badan ini dibentuk sebagai unit kerja Presiden. Kemudian naik setara kementerian awal 2018 lalu. Sebab lembaga ini dianggap penting untuk menjaga ideologi bangsa. Tapi bukan tugas dan perannya yang menggema. Eh, justru jadi sorotan masalah gaji pejabatnya. Polemik berawal saat publik mengetahui besaran gaji dan tunjangan jajaran pengurus BPIP. Salah satunya Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekaraputri yang dilantik pada Maret lalu, disebut mendapatkan total tunjangan sebesar 112 juta rupiah per bulan. Tapi, semua keputusan sudah melalui prosedur dari Kementerian Keuangan sampai persetujuan Presiden. Selain hak keuangan, banyak yang mempertanyakan peran inti dari badan ini. Ngapain sih sebenarnya? Yang jadi pertanyaan, sebenarnya tugasnya apa ya? Yap, semua ada di peraturan Presiden nomor 7 tahun 2018 tentang BPIP. Jadi, badan ini membantu Presiden merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, berkoordinasi dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berlanjut. Termasuk menyusun standar pendidikan seputar ideologi bangsa. Tujuannya badan ini dibentuk mengantisipasi ancaman untuk mengganggu ideologi bangsa Pancasila. Yang pasti, sebagai warga negara Indonesia, Pancasila selalu kita pegang teguh sebagai ideologi pendoman hidup bermasyarakat. Kita sendiri wajib menjaganya. Terima kasih telah menonton!